Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Anissa Nuris Fajaria dari kelas 3AD3 Di sini saya akan menjelaskan nomor 8.56 Evaporation of sugar solution in double effect evaporator A double evaporator with reverse feed is used to concentrate 4535 kg per hour Of a 10% sugar solution to 5% The feed enters the second effect at 37,8 celsius Saturated steam at 115,6 celsius Enters the first effect And the vapor from this effect is used to heat the second effect The absolute pressure in the second effect is 13,65 kPa absolute The overall coefficients are U1 sama dengan 2270 Dan U2 sama dengan 1705 W per meter persegi Kelvin The heating areas for both effects are equal use point rise and heat capacity data from example 8.51 Diketahui F 4536 kg per hour XF 0,1 XL 2 0,5 TF 37,8 derajat celsius T steam 115,6 derajat celsius P effect 2 Sama dengan 13,65 kPa absolute U1 2270 W per meter persegi Kelvin U2 U2 sama dengan 1705 W per meter persegi Kelvin PPR C sama dengan 1,78 X plus 6,22 X pangkat 2 CP 4,9 minus 2,35 X Lucu Per program Kelvin PPR dan CP ini Ini kita ambil dari eksempel 8.51 datanya Nah ditanya Steam ekonomi dalam kilogram steam per hour dan luas permukaan dalam meter persegi Dijawab Langkah pertama menghitung T2 Kita mencari T1 Saturated pada P2 Sama dengan 13,65 kPa Dari appendix A.29 Di interpolasi ketemu T stat sama dengan 51,981 celsius T2 sama dengan T1 Saturated plus PPR2 Ketemu T2 nya 52,3754 celsius Nah kemudian kita mencari Nelaca masa total Nelaca masa total F sama dengan L2 plus V1 plus V2 F nya sama dengan L plus V F diketahui 4546 sama dengan L plus V Nah Asumsi V1 sama dengan V2 Maka V di masing-masing Nah V1 sama dengan V2 Karena V belum diketahui Kita mencari Nelaca masa komponen Terlebih dahulu Sama dengan F kali XF Sama dengan L2 kali XL2 F nya ketemu 4546 kali 0,1 Sama dengan L2 kali 0,5 Ketemu L2 sama dengan 907,2 kg per hour Ini Kita masukkan ke persamaan Nelaca masa totalnya L2 nya Dimasukkan ketemu V sama dengan 3628,8 kg per hour Lalu kan V1 sama dengan V2 Sehingga V ini dibagi 2 Karena Dibagi per aliran Karena ada 2 aliran Sehingga V nya 1814,4 kg per hour Nah kemudian kita mencari Nelaca masa solid Di masing-masing efek Efek 1 sama dengan L1 L1 sama dengan V1 plus L2 V1 nya 1814,4 plus 907,2 Ini masih V dalam asumsi L1 sama dengan 2721,6 kg per hour Nah kemudian L1 kali XL1 sama dengan L2 kali XL2 Kita masukkan ketemu XL1 sama dengan 0,1667 Nah ini hanya pembuktian saja Nah ini hanya pembuktian saja F sama dengan V1 plus L1 Kita masukkan V1 nya Ketemu F 4536,4 kg per hour Lalu kita mencari XF F kali XF sama dengan L1 kali XL1 Kita masukkan XF ketemu 0,1 Berarti ini sama-sama oke Lalu kita menghitung Kenaikan titik didi masing-masing efek XL1 0,1667 XL2 nya 0,5 Lalu BPR1 nya Sama dengan Kita masukkan dari Persamaan Tadi Sehingga ketemu BPR1 2,445 derajat celcius Lalu BPR2 nya Sama Kita masukkan ketemu 0,46944 celcius Kemudian kita jumlah Total BPR sama dengan 2,9144 celcius Lalu kita mencari Temperatur drop total Jumlah delta T nya Sama dengan T T steam Kurangi T2 saturated Min total BPR Sama dengan 115,6 Kurangi 51,981 Kurangi 2,9144 Sama dengan 60,7746 celcius Lalu Kepada temperatur drop Masing-masing efek Kita cari Efek 1 Delta T1 Sama dengan U Sama dengan 1 per U1 Dibagi 1 per U1 Plus 1 per U2 Kali Jumlah delta T Kita hitung Kemudian Ketemu 26,069 celcius Nah Untuk efek 2 Delta T2 nya Sama dengan 1 per U2 Dibagi 1 per U1 Plus 1 per U2 Kali Jumlah delta T Kita masukkan Ketemu 34,781 Celcius Nah Lalu Kondisi operasi Pada masing-masing Efek 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 1 Sama dengan T1 Sama dengan T steam 1 T steam 1 Ini suhu kondensasi Satu rate T steam Untuk efek 1 Kurangi Delta T1 Sama dengan Ketemu T1 89,53 Celcius Lalu Untuk TS1 nya Sama dengan 115,6 Nah Untuk efek 2 T2 nya Sama dengan T1 BPR1 Min Delta T2 Ketemu 52,377 Celcius Untuk TS2 nya Sama dengan T1 Min BPR1 Ketemu 87,085 Celcius Nah Untuk Kondenser TS3 Sama dengan T2 Kurangi BPR2 Ketemu 51,908 Celcius Nah Lalu Kita menghitung Kapasitas panas Setiap Iweng Menggunakan Persamaan CP Sama dengan 4,19 Min 2,35 E F CP nya Sama dengan 3,955 KJ per kilogram Kelvin L1 CP nya Sama dengan 3,7983 KJ per kilogram Kelvin L2 CP nya Sama dengan Sama dengan 3,015 KJ per kilogram Kelvin Lalu Kita menghitung Nilai Entalpi H dari Bebagai Aliran Wap Relatif Terhadap Air Pada Suhu 0 C Sebagai Datum Diporalah Dari Steam Tabel Efek 1 H1 Sama dengan HS2 HS2 Saturation Entalpi At TS2 Plus Ketetapannya 1,884 Kali BPR1 Nah ini HS2 ini Dapat kita cari Di appendix A.29 Interpolasi Suhu 87,104 C Plus 1,884 Kali 2445 Ketemu H1 Sama dengan 2659,926 Joule Per kilogram Lalu Kita mencari Lambda S1 Sama dengan HS1 Entalpi Vapor Saturation Min HS1 Entalpi Tyrat Condensate T1 Nah HS1 Ini Kita cari Di appendix A.29 Interpolasi Suhu 115,6 Dajat Celcius Min HS1 HS1 Ini Interpolasi Suhu 115,6 Dajat Celcius Dicari Di appendix A.29 Ketemu Lambda Satunya 2214,848 Kilo Joule Per kilogram Kemudian Di efek 2 H2 Sama dengan HS3 Plus 1,884 Kali BBR2 HS3 Saturation Entalpi At TS3 Sama dengan 2595,496 Ini Kita cari Di appendix 2 Dan Interpolasi Suhu 51,908 Dajat Celcius 11,884 Kali 0,469 Temukan 2596,38 Kilo Joule Per kilogram Lalu Untuk Lambda S2 Sama dengan H1 Min HS2 HS2 Itu Entalpi Cairan Kondensat Pada TS3 Sama dengan 2659,926 Min 217,305 Ini Interpolasi Suhu 51,9081 Dajat Celcius Dicari Di appendix A.29 Sama dengan 2442,621 Kilo Joule Per kilogram Kemudian Kita menghitung Deraja energi Di efek 2 F Kali HF Plus V1 Kali Delta Maaf Kali Lambda S2 Sama dengan L1 Kali HL1 Plus V2 Kali H2 F HF Kali HF Ini CPF Kali TF Min T Datum Plus L1 Min L2 Kali Lambda S2 Sama dengan L1 Kali CPL Kali T2 Min T Datum Plus F Min L1 Kali H2 Ini Kita Masukkan 4536 Kali 149 Kaman 499 Ini Perkalian Dari CPF Kali TF Min T Datum Plus L1 Min L2 Kali 2442 621 Sama dengan L1 Kali CPF L Kali T2 Min T Datum Kita Temukan 198 947 Plus 4536 Min L1 Kali H2 2596 381 Ini Kita Temukan Segini Lalu Ini Dikali Silang Sama Dengan Ini Lalu Ini Pindah Ruas Ini Dikurangi Ini Ketemukan Ini Min 110 99 56,08 Min 2442 621 L2 L1 Pindah Ruas Ke Kanan Jadi Min 4840 055 L1 Nah Ini Kemudian L2 Kita Masukkan L2 Tadi Kita Cari Yaitu Ditemukan 907 2 Ini Ini Dikalikan Ketemu L1 Sama Dengan 2751 0025 Kg Per Hour Lalu Kita Menghitung Raja Energi Di Efek 1 Persama L1 Kali HL1 Plus S Kali Lambda S Sama Dengan L2 Kali HL2 Plus V 1 Kali H1 L1 HL1 CPL Kali T1 Min T Datum Plus S Kali Lambda S 1 Sama Dengan L2 HL2 CPL Kali T1 Min T Datum Plus L1 Min L2 Kali H1 Ini Kita Masukkan L1 Lalu HL1 Itu Dari Ini Bisa Kita Masukkan Dari S Plus S Kali Lambda S1 1214 8 48 Sama Dengan L2 907 2 HL2 Kita Temui 299 934 Plus L1 2791 002 Min 907 2 Kali 2659 92 S Dapat Kita Temukan Yaitu 2077 77 Kilogram Steam Per Per Hour Nah Lalu Kita Mencari V1 Yang Tadi Kita Asumsikan Sebelumnya V1 Sama Dengan L1 Min L2 L1 L2 L2 N 907 2 Sama Dengan 1843 8024 Kilogram Per Hour V2 Sama Dengan F Min L1 F 4536 Kurangi 2751 00246 Kita Temukan Sama Dengan 1784 997 Kilogram Per Hour Kemudian Kita Menghitung K Pada Masing Masing Efek Efek 1 K E1 S S L1 S S ved 2007 77 Kali 2214 848 Ini Masih Dikalikan 1000 Per 3600 Karena S Ini Dalam Bentuk Hour Untuk Menjadikan W Dikalikan 1000 Per 3600 Sama Dengan 127 8322 lalu untuk efek 2 G2 sama dengan V1 kali lambda S2 G1 1843,802 lambda S2 nya 2442,62 sama untuk menjadikan W kita harus mengalihkan ke 1000 per 3600 dihasilkan sama dengan 125.131 W nah, kemudian menghitung A pada masing-masing efek efek 1, G1 sama dengan U1 kali A1 kali delta T1 G1 nya sudah kita temukan tadi sama dengan U1 2270 kali A1 kali delta T1 A1 sama dengan 21,6 meter persegi lalu untuk efek 2 G2 sama dengan U2 kali A2 kali delta T2 G2 nya kita masukkan sama dengan U21 1075 kali A2 kali delta T2 nya 34,708 A2 sama dengan 21,14 meter persegi lalu untuk steam ekonominya bisa kita cari dengan rumus V per S sama dengan V ini merupakan V total yaitu V1 plus V2 per S sama dengan 1,746 sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati